Intro Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu Dalam video Sejarah Indonesia kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sejarah Kedirgantaraan di Indonesia dan Sejarah Konstruksi ataupun Arsitektur di Indonesia Seperti yang kita ketahui, Sejarah Kedirgantaraan di Indonesia sudah mengalami sejarah yang cukup panjang Diawali dengan Bapak Kedirgantaraan Indonesia yaitu Nurtanio Pringo Adi Surjo Dimana ketika itu beliau membuat pesawat prototype dengan nama Sikumbang Diikuti dengan penemuan-penemuan lainnya hingga nantinya yang terakhir adalah Pak B.J. Habibi Dimana beliau dengan rekan-rekannya berhasil membuat pesawat N250 yang menjadi pesawat pertama Indonesia Dan masih banyak penemuan-penemuan lainnya Yang kedua adalah Sejarah Konstruksi ataupun Arsitektur Ada banyak macam konstruksi yang sudah kita kenal berbagai macam bangunan Mulai dari zaman kerajaan sampai hingga saat ini Mulai dari yang namanya arsitektur tradisional Ada yang namanya arsitektur modern Dan masih banyak lagi Jadi supaya kamu mengetahui lebih lanjut Silakan kamu simak penjelasan video berikut ini Yang pertama adalah teknologi kedirgantaraan Seperti yang kita lihat bahwa ini adalah pesawat pertama yang diciptakan oleh B.J. Habibi Yaitu pesawat N250 Gatot Kaca Perusahaan transportasi di sektor udara itu dipegang oleh PT DI Yaitu PT Degantara Indonesia Sebelum dinamakan PT DI itu diberikan dengan nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio Nurtanio sendiri adalah tokoh dalam penerbangan Indonesia Lalu berganti nama lagi menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN Dimana nantinya kita akan lihat bagaimana sejarah perkembangan teknologi Kedirgantaraan di Indonesia Kita lihat teknologi kedirgantaraan setelah kemerdekaan Industri penerbangan di negeri ini telah dirintis Sejak tahun 1946 Yaitu oleh Tentara Republik Indonesia Yaitu Angkatan Udara Dengan nama Biro Rencana dan Konstruksi Di bawah pimpinan Opsir Udara III Wweko Supono Pada DKD 1950 Dimana kegiatan kedirgantaraan Indonesia itu Terwadahi dalam seleksi percobaan Yang dilanjutkan dengan Depot penyelidikan percobaan dan pembuatan pesawat terbang Beberapa hasilnya Disini adalah Yang pertama itu pesawat Sikumbang Berkapasitas satu orang Si Belalang 85 Belalang 89 Dan Sikunang 25 Selain jenis pesawat terbang Dua jenis helikopter juga diproduksi Yaitu helikopter Simanyang dan Kolentang Kita bisa lihat Ini adalah prototipe daripada pesawat Sikumbang Yang diciptakan oleh Bapak daripada pembuatan pesawat pertama Yaitu Nurtanio Pringo Adi Suryo Nurtanio sendiri Itu adalah toko yang merancang Sikumbang Pesawat pertama buatan bangsa Indonesia Pesawat Sikumbang Didesain sebagai pesawat intai bersenjata Yang dapat nantinya dioperasikan Di medan-medan perang Dan ini digunakan oleh Angkatan Perang Indonesia pada saat itu Kita lihat upaya pengerian industri pesawat terbang Dimana berdasarkan Keputusan daripada Kepala Stap Angkatan Udara Lembaga Persiapan Industri Penerbangan Atau yang disingkat dengan LAPIP Yaitu industri penerbangan itu resmilah didirikan Lalu pada tahun 1961 LAPIP menandatangani perjanjian dengan Cekop Cekop itu apa? Cekop itu adalah industri pesawat Polandia Untuk memajukan pesawat di Indonesia Lalu pada tahun 1966 Nurtanio meninggal pada saat melakukan Uji terbang pesawat Ini nantinya mempengaruhi Perkembangan pesawat di Indonesia pada tahun-tahun itu Dan untuk memperingati atau menghargai Kontribusi daripada Bapak Nurtanio Maka nantinya industri pesawat terbang berdikari Lalu bergabung ke LIPNOR Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio Atau Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio Itu adalah penghargaan bagi Nurtanio sendiri Kita lihat bagaimana perindustrian industri pesawat terbang Ada lima faktor yang melatar belakangi berdirinya IPTN Yang pertama adalah cita-cita untuk membuat pesawat terbang Dan mendirikan industri pesawat terbang Yang kedua adalah adanya sumber daya manusia Yang mendukung untuk mendirikan industri pesawat terbang Yang ketiga adanya dedikasi tinggi Untuk mendirikan industri pesawat terbang di Indonesia Dan yang keempat itu Ada yang mengetahui cara untuk memasarkan produk-produk pesawat terbang Jika sudah jadi nantinya baik itu secara nasional dan internasional Yang terakhir pastinya adanya dukungan pemerintah Republik Indonesia Sehingga nanti resmi berdiri yang namanya IPTN Kita lihat ada beberapa tokoh yang berperan dalam perbentuknya IPTN Yang pertama itu adalah peran BJ Habibi Yaitu salah satu tokoh yang mempengaruhi kemajuan kederentaraan di Indonesia Dimana pria yang lahir di pari-pari Sulawesi Selatan ini Pada awalnya nanti bertemu dengan Ibnu Sutowo Yaitu utusan daripada pemerintah Indonesia yang bertemu di Jerman Lalu disana mereka merencanakan apa yang bisa diberikan kontribusi bagi Indonesia Lalu atas pertemuan itulah Nantinya Habibi dipanggil oleh Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto Dan diangkatlah resmi Habibi sebagai penasihat Presiden di bidang teknologi Ini adalah hari pertama bagi Habibi untuk memulai misi resminya Kita lihat adanya pergantian nama IPTN ke PTDI Selama 24 tahun terakhir setelah berdirinya IPTN IPTN telah resmi menghasilkan transpek teknologi penerbangan yang canggih dan mutahir Sebagian besar dari belahan bumi barat ke Indonesia Artinya adanya transfer teknologi IPTN kini menjual kemampuan tingginya di bidang teknik Dengan menawarkan desain dan menguji layanan aktivitas, manufaktur, komponen pesawat dan non-pesawat Serta layanan pernah jual Dalam hubungan inilah Nama IPTN sendiri diubah menjadi PT Dirgantara Indonesia Atau yang dikenal dengan nama lain yaitu Aerospace Disingkat dengan IAE Yang secara resmi diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Yaitu K.H.J. Abdulrahman Wahid Berada di Kota Bandung pada tanggal 24 Agustus tahun 2000 Ini adalah gambar daripada PT Dirgantara Indonesia saat ini Yang sudah menghasilkan banyak karya-karya yang membanggakan Indonesia Pembahasan yang kedua adalah teknologi arsitektur dan konstruksi Seperti kita lihat disini adalah Ini adalah rumah gadang Rumah khas tradisional dari Sumatera Barat Rumah adat itu memiliki keunikan tersendiri Dimana bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya yang runcing Yang menyerupai tanduk gerbau Dan dahulunya dibuat dari bahan hijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun Tapi kalau zaman sekarang itu sudah diperbarui Atapnya diganti menggunakan atap seng Kita lihat arsitektur klasik tradisional Dimana ketika pada zaman Hindu-Buddha di Indonesia Maksudnya Hindu-Buddha itu mempengaruhi arsitektur di Indonesia Itu bisa kita lihat dengan adanya candi-candi yang didirikan Dengan gaya kas Dengan penggunaan material batu Dan juga relif-relif yang kas Wajah arsitektur Indonesia pada masa ini Bisa kamu lihat pada candi Borobudur Candi Prambanan Dan masih banyak candi peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia Nantinya setelah era Hindu-Buddha Masuklah era agama Islam ke Nusantara Dan melahirkan juga berbagai macam arsitektur di Indonesia Penggunaan ornament islami Ataupun nanti Hindu-Buddha bisa kita lihat Seperti disini adalah Contohnya adalah candi Borobudur Dan disini yang dibawa adalah gambar daripada Mesjid Menara Kudus yang sangat unik Dimana ini adalah kelanjutan ketika zaman Hindu-Buddha Beralih ke agama Islam Jadi bentuknya masih seperti peninggalan Hindu-Buddha Tapi berfungsi sebagai mesjid saat ini Yang kedua bisa kita lihat adalah arsitektur Pernakula Dimana masuknya kolonisasi Belanda Yang berlangsung selama ratusan tahun Tak bisa dipungkiri membawa banyak perubahan baik itu dalam bidang arsitektur Berbagai bangunan pada masa Belanda Dimodifikasi agar mampu beradaptasi dengan iklim tropis Tentunya perbedaan antara iklim di Eropa dengan di Indonesia itu sangat berbeda Gaya klasik inilah yang menjadi wajah arsitektur Indonesia kala itu Contohnya adalah Vila Isola di Bandung Yang menjadi contoh arsitektur Pernakula Dan Museum Patahila di Jakarta Yang merupakan peninggalan taman kolonial Belanda Yang ketiga kita lihat arsitektur kontemporer Dimana setelah Indonesia merdeka Perlahan arsitektur di negara kita mulai berbenah menuju kemajuan Dimana sosok-sosok arsitektur modern seperti Prendek Silaban Hadir mengubah rupa arsitektur Indonesia menjadi lebih relevan dan modern Hingga kini gaya arsitektur Indonesia itu Sudah menjadi lebih modern dan kontemporer Karena kombinasi dan pengaruh dari berbagai gaya yang telah berkembang di Indonesia Inilah yang melahirkan kekayaan arsitektur bagi Nusantara Di sini bisa kita lihat bagaimana Masjid Istiqlal Yang didirikan oleh Prendek Silaban menjadi keunikan tersendiri Ini adalah contoh daripada arsitektur kontemporer Dan yang ini adalah Museum Tsunami Aceh Yang dirancang oleh arsitektur kenamaan Indonesia yaitu Ridwan Kamil Kita lihat permasalahan arsitektur Indonesia Ada beberapa masalah tentang arsitektur di Indonesia Dimana harusnya arsitektur Nusantara itu adalah wujud fisik kebudayaan manusia Indonesia sendiri Sedangkan yang kita tunggu saat ini adalah Dimana transformasi budaya besar-besaran dan transformasi tersebut tidak saja mempengaruhi kebudayaan Jadi harusnya arsitektur Indonesia itu menunjukkan identitas bangsa yang kaya akan keberagaman budaya dan tradisional Jadi jangan sampai melupakan kebudayaan Indonesia Inilah yang terjadi jika kita lihat pada bangunan perkantoran yang tidak mencantumkan kebudayaan Indonesia Di sini bisa kita lihat bangunan modern yang masih mencirikan ciri khas gaya tradisional Inilah yang terjadi pada permasalahan arsitektur Indonesia saat ini Yang selanjutnya kita lihat adalah teknologi arsitektur dan konstruksi Kita tahu konstruksi itu merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana Artinya dalam membuat arsitektur atau teknik sipil Sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur Konstruksi sebelum kemerdekaan bisa kita lihat pada masa kolonial Belanda Semua teknologi dan sumber daya itu tentu dikuasai oleh Belanda Dimana pada saat itu pembangunan zaman kolonial Belanda ada 6 perusahaan di bidang jasa konstruksi Dimana 6 perusahaan itu adalah anak daripada perusahaan dimana induknya berada di Belanda Pada masa ini orang terdidik, peralatan, bahkan bahan bangunan seperti semen dembaja, kaca itu didatangkan dari Eropa Dimana hal ini menurut mereka sesuai dengan standar kolonial Belanda ataupun standar Eropa Kita lihat perkembangan konstruksi setelah kemerdekaan Pada masa ini dunia konstruksi sudah pastinya dikendalikan oleh orang-orang Indonesia Dimana nanti setelah orang Belanda kembali ke negara asalnya Kita kewalahan karena kekurangan pengetahuan tentang dunia konstruksi Tapi perlahan dengan dihasilkannya orang-orang berpendidikan di bagian konstruksi dari perguruan tinggi Hal inilah yang menambah sumber daya manusia yang mengetahui tentang konstruksi Dimana kalau zaman sekarang, pasar konstruksi dan sektor bahan bangunan di Indonesia telah berkembang pesat Jadi bisa kamu lihat dalam semakin pesatnya pertumbuhan properti seperti real estate Sektor konstruksi juga memiliki peranan penting dalam perekonomian negara Karena merupakan kontributor penting bagi proses pembangunan Dimana kalau tidak ada konstruksi atau arsitektur Tentu kita akan kewalahan dalam membangun atau merencanakan bagaimana negara kita ke depannya Itulah menfaat daripada arsitektur dan konstruksi bagi negara kita bangsa Indonesia Terima kasih